Halo semua, balik lagi di channel Om Jimbo Gaming Stories Nah, di video kali ini saya mau membahas tentang kenapa Live After masih bertahan sampai saat ini Oke, sebelumnya subscribe dulu jika belum, like videonya jika suka, dan kita langsung ke pembahasannya Oke, pernah gak sih kalian merasa jenuh dan bosan main game Live After Training? Jawabannya pasti bisa beragam ya, tergantung banyak hal Entah itu tujuan kita main game ini sampai udah berapa lama kita main game ini Misalnya kalau masih newbie ya istilahnya, masih baru aja main Biasanya masih berasa seru banget Masih nemu banyak hal baru Misalnya buka armor atau senjata di level manor yang baru Merasa tertantang untuk menyelesaikan misi area presion dan weekly dan lain-lain Lain halnya dengan pemain veteran atau pemain lama Yang rasanya tiap hari cuma mengerjakan tugas yang sama, daily, weekly, patrol, invasi, boss game, dan lain-lain Karena banyak banget yang bisa dilakuin di game ini Sampai rasanya kayaknya gak habis-habis Malah bisa juga jadi ngerasa beban gitu Takut kepikiran kalau sehari aja gak online Takut level ketinggalan Takut ya dapat voucher gathering Atau takut ditinggal kohap Nah ini terakhir canda ya Itu tadi sedikit pendahuluan Dan ini pendapat saya pribadi Dari pengamatan saya Alasan pertama game ini masih bertahan adalah karena Belum ada penggantinya Nah sejauh yang saya tahu Belum ada game mobile dengan general survival zombie Yang fiturnya sebanyak dan selengkap life actor Ini kita bicara game yang udah rilis dan bisa dimainkan ya Karena sebagian besar pemain life actor Maling gak pernah dengar atau melihat Game yang diperkirakan bakal jadi saingan terberat life actor Yaitu Undown Buatan developer Tencent Developer game yang sama Yang sukses dengan PUBG Mobile Tapi karena satu dan lain hal Si Undown ini sampai saat saya bikin video ini Belum ada kepastian kapan dirilisnya Sempat mereka melakukan beberapa kali beta test public Dan sampai ganti nama atau judul gamenya beberapa kali juga Nah belum merilisnya game Undown ini Ini juga sempat dimanfaatkan oleh NetEase Sebagai pengembang life actor Untuk dalam tanda kutip memperpanjang umur life actor Karena di beta testnya Undown sempat memperlihatkan kalau mereka akan pakai sistem Map open world Dan itu diambil idenya dan diterapkan oleh life actor di season 3 Fitul kustomasi alias pemilihan dan penciptaan Banyak hal baik itu pada karakter ataupun lingkungan Manor, map dan lain-lain Masih juga menjadi salah satu daya tarik bagi pemain life actor Untuk tetap bertahan di game ini Lalu berikutnya alasan lain yang membuat banyak pemain masih bertahan di game ini Menurut saya adalah Masih bisa cuan Alias masih bisa nyari duit Atau dapat uang dari game ini Cara dan jenisnya Masih banyak dan macam-macam ya Ada penjualan goldbar dan burnitur antar pemain Penjualan akun Jasa joki death hike Jasa joki daily Jasa auto click Jasa top up sun coin Jasa pembelian outfit dan lain-lain Yang meskipun Secara peraturan Sebagian besar kegiatan yang saya sebutkan tadi Dilarang oleh developer Tapi tetap tidak bisa dipungkiri Lumayan berpengaruh pada keputusan para pemain untuk bertahan di game ini Jadi alasan finansial Menurut saya masih lumayan berpengaruh sebagai salah satu alasan Kenapa game ini masih banyak yang main dan bertahan sampai saat ini Nah sebenarnya masih ada satu lagi alasan Yaitu perbucinan Yang bisa ditambahkan sebagai salah satu alasan game ini masih bertahan Tapi sepertinya Yang itu saya masukkan aja di konten berikutnya Yang membahas Nah nanti harus lihat nih konten berikutnya Soalnya lumayan seru Oke terus untuk perkiraan Sampai kapan game Levaktor ini bertahan dan dimainin orang Jawabannya menurut saya pribadi Adalah sampai ada game survival lain Yang bisa jadi penggantinya Dan belum tentu game dari pengembang lain yang menggantikan Bisa aja game keluaran netis sendiri yang bakal gantiin Soalnya mereka belakangan Kayak getol ya Sedilanya Senang banget keluarin game yang gedengan Tema-tema zombie ZOZ final hour Dan Padding city Tapi nanti kita bisa lihat sendiri Yang saya Perkirakan Benar apa enggak Karena Sudah banyak sebenarnya yang cukup Pusen main game ini Tapi belum bisa pergi Karena belum ada saingannya Takutnya Ternyata beneran ada saingannya Dan lumayan Oke ya Itu langsung terjadi perpindahan besar-besaran Dan ditakutkan Si life afternya ini Bakal mati Semoga enggak terjadi Semoga pindahnya pelan-pelan Jadi ada setengah dulu Bagaimana Karena Lumayan sebenarnya game ini Memberikan memori yang bagus Untuk sebagian besar dari kita Oke Sekian dulu Video paling dari saya Semoga berguna Bermanfaat Dan menghibur bagi kalian semua Jangan lupa subscribe jika belum Like videonya jika suka Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video-video SAI berikutnya Om Jimbo Gaming Stories out Bye-bye Sampai jumpa